Selamat pagi anak-anak untuk kelas 4 SDH rumah kita, kembali lagi di video belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang film dan etika menonton film. Kebanyakan respon dari anak-anak siswa bapak adalah menonton film animasi yang berkaitan dengan video hari ini di mana kita akan membahas bab tentang animasi. Jadi, hari ini kita akan membahas pengertian tentang apa itu animasi, pengertian animasi, dan bagaimana cara membuat film animasi. Jadi secara umum, pengertian animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud adalah gambar manusia, tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa orang yang mendefinisikan animasi sebagai hasil pengolahan gambar tangan menjadi gambar bergerak yang terkomputerisasi. Dulu proses membuat konten animasi memerlukan gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Namun dengan kemajuan di bidang teknologi komputer, animasi tidak lagi dibuat di atas kertas, melainkan langsung di komputer. Istilah animasi bukan hal asing lagi bagi kita, terutama anak-anak. Karena konten animasi biasanya kita temukan pada ceris-ceris film atau toko kartun ataupun di anime. Dan di handphone kalian pun juga ada untuk background animasi. Para pembuat konten animasi disebut juga dengan animator. Saat ini sudah banyak urusan sukses di bidang pembuatan film animasi diantaranya seperti Walt Disney, Pixar, Dreamwalk, dan lain-lain. Dalam video kali ini akan dibahas secara lengkap tentang pengertian animasi, prinsip-prinsip, dan jenis animasi. Dan Bapak harap kalian dapat mengerti apa yang akan Bapak sampaikan dan membuat kalian dapat belajar animasi nantinya ya. Dengan software-software yang ringan, software-software sederhana untuk membuat sebuah animasi. Dalam video ini juga akan membahas tentang contoh-contoh pembuatan animasi sederhana yang bisa kalian buat menggunakan kertas yang nantinya bisa menjadi alat belajar kalian di rumah tanpa perlu menggunakan software ya. Nanti juga Bapak akan memberikan software yang mendapat di-download di Android untuk kalian belajar membuat animasi di rumah seperti ball bouncing, ataupun lonceng, fireworks, dan lain-lain. Kalian bisa membuat sebuah video animasi sederhana menggunakan aplikasi Android yang nanti akan Bapak berikan. Oke, kita akan mulai dari pengertian animasi menurut para ahli. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap tentang pengertian animasi, prinsip, dan jenis animasinya. Oke, yang pertama adalah pengertian animasi menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian animasi, di antara lain adalah Agus Suheri. Ya, di Bapak Agus Suheri menurutnya pengertian animasi adalah kumpulan dari gambar yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gerakan gambar. Dari yang kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas film. Film menggunakan kamera foto untuk membuat film, itu juga disebut dengan animasi karena mengumpulkan beberapa buah gambar dan ditata sedemikian rupa sehingga membuat gerakan. Nah, gerakan itu disebut dengan animasi. Dan yang kedua, menurut Ibis Fernandes. Menurut Ibis Fernandes, pengertian animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Ini yang Bapak sebutkan di video sebelumnya. Setelah memahami pengertian animasi, tentunya kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip animasi. Ada 12 prinsip animasi, akan Bapak sebutkan adalah kemampuan menggambar atau solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan individu dalam membuat gambar dengan baik dan benar dan juga kemampuan dalam mengkomposisikan gambar sehingga terlihat lebih nyata. Yang kedua, menekan dan melentur. Squish and stretch Squish and stretch adalah membuat objek hidup ataupun objek mati terlihat seolah-olah nyata sehingga terlihat bergerak secara realistis dan lebih hidup. Yang ketiga, antisipasi atau antisi passion Antisi passion adalah membuat gerakan pada sebuah objek secara berurutan sehingga penonton dapat memahami dan menikmati animasi yang ditampilkan. Yang nomor empat, tata gerak atau staging Staging adalah penataan gerak dengan membuat ekspresi pada karakter atau objek dalam animasi sehingga penonton lebih mudah mengenalinya. Yang nomor lima, stretch ahead and pose to pose Ini adalah langkah seorang animator bekerja yaitu dengan terencana dalam membuat gambar, membuat gerakan dan ukuran yang dilakukan sejak awal membuat animasi. Yang nomor enam, gerakan mengikuti Ketika scene berhenti bergerak, karakter tidak berhenti secara tiba-tiba. Ini membuat sebuah animasi terlihat lebih realistis. Nomor tujuh adalah slow in and slow out Ini adalah pengaturan staging dan timing dari satu scene ke scene lainnya dalam sebuah animasi. Nomor delapan, konstruksi lengkung atau art Membuat pergerakan tubuh karakter atau objek animasi terlihat lebih smooth misalnya gerakan makhluk hidup atau gerakan benda-benda dalam animasi terlihat lebih realistis. Nomor sembilan adalah penentuan waktu atau timing Ini adalah penentuan waktu yang tepat kapan suatu gerakan diberikan pada karakter atau objek dalam animasi yang dibuat. Nomor sepuluh adalah gerakan pendukung atau secondary action Ini adalah membuat berbagai gerakan pendukung untuk melengkapi karakter pada ekspresi atau aksi agar terlihat lebih nyata. Nomor sebelas adalah melebihkan atau exaggeration Ini merupakan upaya membuat suatu karakter terlihat lebih meyakinkan dalam aksinya Misalnya membuat sebuah karakter menjadi lebih lucu dan membuat lebih cute ataupun lain sebagainya. Nomor dua belas adalah daya tarik atau appeal Ini merupakan kualitas dari animasi di mana penonton dapat menikmati gambar yang memikat, desain yang bagus, punya daya tarik, dan kelebihan lainnya. Nah itu adalah dua belas prinsip-prinsip animasi yang harus dipikirkan atau harus kita hitung matang-matang di setiap kita ingin membuat animasi agar animasi kita terlihat lebih baik dan mudah dipahami oleh pemirsa atau penonton yang menonton karya-karya kita. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis animasi Secara umum jenis animasi dapat dibidikan menjadi dua Yaitu berdasarkan bentuk karakter Di poin satu ini ada beberapa contoh Di sini ada empat Yang pertama adalah stop motion animation atau claymation Jenis animasi ini pertama kali ditemukan oleh Blackton pada tahun 1906 Blackton memanfaatkan tanah liat atau clay sebagai objek animasi Contoh film yang memakai teknik animasi clay adalah film Chicken Run, Sound the Ship Ya pasti kalian pernah nonton Sound the Ship atau Chicken Run Dimana mereka menggunakan cloud atau tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa Dan dishoot dari satu frame ke frame lainnya Dimenggunakan gambar statis Yang nantinya akan diolah Membentuk sebuah gerakan-gerakan yang Membuat kalian melihat seperti itu film Kartun yang realistis karena berbentuk 3D ya 3D nya ini tidak dibuat oleh software Melainkan menggunakan clay Tentu saja bahan yang digunakan bukanlah tanah liat biasa Tapi palastisin Yaitu bahan yang elastis dan lentur Animasi 2D atau 2 dimensi Animasi 2D kita kenal dengan kartun Yaitu kumpulan gambar-gambar lucu Dalam film animasi untuk menghibur penonton Beberapa film atau contohnya Yang kartun ini yang pernah kalian lihat mungkin ya Ada Donald Webeck The Main Series Terus Masih banyak lagi yang lainnya Mungkin bisa kalian ingat-ingat Atau yang di lihat dari Walt Disney juga banyak ya Film animasi 2D ini Animasi 2D biasanya Dibuat hanya terlihat tampak depan Jadi tidak ada kontur yang membentuk sebuah bentuk Menjadi seolah-olah realistis Jadi hanya flat atau datar saja Itu ciri-ciri dari animasi 2 dimensi Nah animasi 3 dimensi Disini ada software atau teknologi yang berperan besar bagi kemajuan animasi ya Khususnya untuk di teknologi komputer Animasi 3 dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi Dimana objek dalam animasi menjadi terlihat lebih hidup Film-film animasi yang kita lihat saat ini Yang sudah menggunakan animasi 3 dimensi dan CGI Atau komputer generated imaginary Misalnya adalah Finding Nemo, Play Story, dan lain-lain Animasi Jepang atau Anim atau Anime Film animasi Jepang sangat disukai berbagai kalangan di dunia dari segala usia Beberapa animasi Jepang yang sangat populer misalkan One Piece Slam Dunk, Naruto, dan lain-lain Animasi Jepang ini termasuk lebih ke kategori ya Kategori animasi yang disediakan di internet ataupun di TV Dan yang kedua adalah animasi berdasarkan teknik pembuatannya Di dalam teknik pembuatannya disini ada 4 poin ya Maaf ada 9 poin Dimana poin pertama adalah animasi self Yang berasal dari kata siloluit Ini merupakan teknik pembuatan film animasi yang cukup populer Animasi self biasanya merupakan lembaran-lebaran yang akan membentuk animasi tunggal Jadi masing-masing self merupakan bagian terpisah Misalnya objek, objek, dan latar belakang terpisah Sehingga bisa bergerak secara mandiri Animasi frame Animasi frame adalah animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian Contoh sederhananya seperti saat membuat gambar atau objek yang berbeda-beda Pada lembaran-lembaran buku Lalu membuka buku tersebut secara cepat dengan jari Maka gambar tersebut akan terlihat seolah-olah bergerak Ini biasanya pernah kalau dulu bapak suka iseng ya Menggambar di buku tulis Di pojokan bapak gambar sebuah objek Dan membuat objek baru di lembar selanjutnya dengan gambar yang mirip Tetapi dengan gerakan selanjutnya Dan dilakukan secara berulang-ulang Lalu kita dapat menggerakkan kertas-kertas itu secara cepat dengan jari Maka nanti akan menghasilkan ilusi Gambar itu seolah-olah akan bergerak Animasi sprite Animasi sprite menggunakan latar belakang diam Lalu gambar digerakkan di bagian depan Teknik ini adalah bagian animasi yang bergerak secara mandiri Misalnya seperti burung terbang Planet yang berrotasi Bola yang memantul Logo yang berputar Dan lain-lain Yang selanjutnya adalah animasi path Teknik animasi path adalah animasi dengan menggerakkan objek di panjang garis yang ditentukan sebagai lintasan Contohnya dalam pembuatan animasi kereta api Pesawat terbang Dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu Animasi vektor Teknik animasi vektor mirip seperti animasi sprite Bedanya animasi sprite menggunakan bitmap Sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan spritenya Selanjutnya adalah animasi spline Teknik animasi spline merupakan presentasi matematis dari kurva Sehingga gerakan objek mengikuti garis berbentuk lurus dan berbentuk kurva Animasi karakter Teknik animasi karakter Umumnya ada di film kartun Dan juga pada film animasi 3 dimensi Dalam animasi karakter Semua bagian dalam animasi bergerak bersamaan Namun karakter setiap objek punya ciri dan gerakan yang berbeda Dalam animasi karakter disini ada yang namanya staging Dan ada yang namanya juga Untuk membuat sebuah Kerangka yang menyerupai tulang manusia Dimana kita bisa menggerakkan dari sendi-sendinya Dan itu tadi adalah beberapa Poin dari animasi berdasarkan teknik pembuatannya Kita sudah membahas tentang jenis-jenis animasi Dan kita juga sudah membahas tentang prinsip-prinsip animasi Dan juga pengertian animasi menurut para ahli Sekian video materi yang dapat bapak sampaikan Untuk tugas hari ini kalian cukup menyebutkan apa itu animasi Pengertian dari animasi ya Apa itu pengertian dari animasi Dan berikan contoh masing-masing 3 untuk 2 dimensi dan 3 dimensi Jadi kalian sebutkan contoh film animasi 3 buah 3 buah film itu untuk 2 dimensi dan 3 buah untuk 3 dimensi Ya sekali lagi bapak sebutkan tugasnya adalah sebutkan pengertian tentang animasi Berikan masing-masing contoh Untuk 2 dimensi kalian memberikan contoh 3 film Dan untuk yang 3 dimensi kalian memberikan contoh 3 film Untuk jawaban kalian bisa kirimkan ke whatsapp bapak Jangan lupa dikasih nama lengkapnya Biar bapak mudah untuk koreksi Karena nama-nama dari siswa bapak banyak yang mirip Kalau untuk dikasih nama panggilan Bapak suka bingung ya Ini namanya siapa dan siapa Oke terima kasih atas perhatiannya hari ini Selamat belajar dari rumah Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh